Intro Kembali lagi di kanal Youtube Om Tombak K9 Polri Channel yang sangat sederhana Nah teman-teman sesuai janji saya kemarin Saya mau bercerita setelah saya cobakan kerambo beberapa hari Bagaimana hasil atau bagaimana kualitas sepatu ini setelah kita pakai Saya pakaikan kerambo Bukan saya pakai kerambo Jadi saya mau cerita kelebihan dan kekurangan dari sepatu ini teman-teman Kekurangannya yang paling saya rasakan yang paling sangat mengganggu Ini teman-teman Ini ternyata ini sangat mudah lepas Ini sangat mudah, gampang lepas Karena ini mudah lepas Otomatis kalau kita pakai pasti ini akan mudah copot dari kaki anjing saya yang hitas Kedua dari segi sisi bahannya Kualiti bahannya ini Saya rasa ini kurang bagus lah Kurang bagus karena ini gampang rusak juga kayaknya Cuma kita tidak bisa berharap banyak teman-teman Dari range harga di bawah harga Rp. 300.000 itu saya rasa Kita tidak bisa untuk terlalu banyak Untuk kualitas yang sangat kuah dari sepatu ini Kita sudah bersyukur bisa beli Dua kekurangannya Kekurangan yang ketiga Setelah saya pakai beberapa hari Ini ternyata Solnya sudah copot Ya terpaksa Kembali saya akalin Saya bawa ke tukang sol sepatu Saya suruh jahit Nah sepanjang ini Jadi Kembali jadi solid dan Otomatis kuat dan bisa dipakai Nah saya hampir lupa teman-teman Ini kan kekurangannya dia gampang copot Kita Saya akali Saya akalin Pakai produk ini Dan saplas Sudah habis Habis Pakai beberapa hari Nah masih ada sisa Jadi ini setelah kita pasang Di kaki Anjing kita Nanti kita Lilitkan lagi Dan saplas ini Biar ini tidak mudah Lepas teman-teman Nah Sama tau teman-teman punya saran Pakai Apa? Pakai lakban kah? Pakai Apa namanya ini? Perban Perban elastis kah? Yang lebih simple Otomatis teman-teman Dan kalau kita pakai ini tiap hari Ini menambah biaya lagi teman-teman Karena ini Tidak bisa dipakai ulang Atau disimpan Setelah diblu Pas dipakai lagi Tidak bisa ini Habis Jadi otomatis Ini menambah biaya Jadi mungkin ada saran teman-teman Pakai bahan apa Nanti teman-teman komen di bawah Komen di bawah Dan Kelebihannya Kita pakai sepatu ini Saya Bagi saya Ini kan pendapat saya pribadi teman-teman Ini Sangat berguna Untuk melindungi Kaki Lanjut Sayang kita Lihat Ini Saya kemarin coba main di Tembok Atau Paping Blok Apa ya Paping Blok Saya main bola Wah ini Sampai Kegeser Kegesek Bayangkan kalau dia tidak pakai sepatu Bisa luka Jadi Membuat Apa Manfaatnya Atau kelebihannya Membuat anjing kita ini Terlindungi dari Bahaya Chanling Yang tajam Atau Benda-benda yang Bikin kaki anjing tergores Ini Sangat efektif Karena Saya Jadi Was-was Kadang kalau Bawa Rambo latihan Atau kemana Saya paling takut Kalau dia bisa Terluka Setelah ada sepatu ini Manfaatnya Kakinya bisa aman Itu aja Manfaatnya Satu Kakinya bisa Aman Bisa Lihat Bisa nilai Kegiatan saya Bersama Rambo Bermain-main di Polda Sulsel Di lapangan Polda Di lapangan Polda Yang sekarang sudah hijau Kembali Karena hujan Sampai jumpa di lapangan Polda Sampai jumpa di lapangan Polda Bersama Sampai jumpa di lapangan Polda Yang saya selamat menikmati gambarnya pada suka lepas ya oh ya 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 selamat menikmati 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 perdlands si sedang sit down down sit sit ya mantap kameramen ini mantap ini tapi kena bola lagi 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 buang kesana oke 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 cukup selamat menikmati 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 selamat menikmati